Assalamualaikum sahabat-sahabatku Kali ini saya ingin mengajak sahabat-sahabat Menikmati pemandangan taman cantik di teras rumah tetangga saya Rumahnya hanya berselang satu rumah dari rumah saya Dekat sekali bukan? Taman depan rumahnya ini didominasi oleh warna hijau tanaman hias Mayoritas terdiri dari suplir dan pakis Ada suplir keriting, suplir kelor, suplir asem, dan suplir gajah Sedangkan untuk tanaman pakisnya ada pakis embun dan pakis kelabang Rajinya tetangga ku merawat mereka membuat tampilan terasnya sangat nyaman dan asri Sambil menyiram tanaman-tanaman hiasnya ini setiap pagi Dia mengecek daun-daun tua yang perlu dipangkas Tips perawatannya ini sederhana sekali Hanya dengan memangkas daun-daun yang tua agar tanaman-tanaman ini menjadi subur Dengan memangkas daun-daun tua akan merangsang pertumbuhan daun-daun baru yang lebih segar Pemangkasan ini selain menghilangkan bagian-bagian yang sudah tidak sedap di pandang mata Juga menghindari tumbuhnya bakteri dan jamur Hama-hama tanaman pun jadi segan untuk mampir Sebelum dilanjut untuk melihat tanaman-tanaman suplir yang cantik dan segar Mohon dukungannya ya Untuk subscribe dan tekan tanda loncengnya Supaya tidak ketinggalan konten-konten saya yang baru Terima kasih Dan untuk sahabat-sahabatku yang setia Saya juga mengucapkan terima kasih Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Dan sukses dunia akhiratnya Amin Di sini area tanah kosongnya ditanami rumput gajah mini Yang perawatannya dengan rutin melakukan pemangkasan satu bulan sekali Jadi yang menghampar hijau seperti karpet ini asli ya sahabat-sahabat Bukan rumput sintetis Sehingga di area ini masih bisa jadi resapan air Di pagi hari setelah penyiraman Udara sekitarnya masih terasa segarnya Karena air yang bertahan pada akar-akar tanaman dan daun-daunnya Kesejukannya bisa bertahan hingga siang hari lho Udara yang terik jadi tidak terlalu melelahkan Tamannya ini jadi benar-benar menginspirasi ya Surganya tanaman suplir seakan ada di sini Walaupun udara di daerah kami di Cikarang Bekasi ini demikian panas Tapi tanaman-tanaman pegunungan ini bisa beradaptasi Contohnya pakis kelabang ini Dia yang paling bertahan di tempat yang terkena sinar matahari Kalau untuk jenis suplirnya Yang paling kuat terpapar sinar matahari adalah suplir gajah atau suplir dolar Mereka mampu terpapar sinar matahari Karena pengenalannya yang sedikit demi sedikit Sampai akhirnya mereka kuat untuk menerima paparan dalam waktu yang lama Ini namanya suplir gajah atau suplir dolar Dan yang ini suplir kelor Dan yang sebelahnya lagi yang menjuntai panjang-panjang ini adalah pakis kelabang Jarak yang cukup untuk peletakan pot antara tanaman yang satu dengan yang lain ini Menjadikan tanaman terhindar dari hama, bakteri, dan penyakit Kelembaban setelah penyiraman akan menjadi baik bagi tanaman Karena sirkulasi udara sekitarnya menguap dengan baik Sementara udara sekitar menjadi segar karena mengandung uap air dan oksigen Pembersihan rumput-rumput liar di permukaan pot juga penting Agar nutrisi media tanam tidak berebut dengan tanaman rawatan di potnya masing-masing Walaupun tidak pernah menggunakan vitamin maupun pupuk Tanaman-tanaman hiasnya ini tampak subur Ia hanya mengandalkan penyiraman rutin di pagi hari Menurutnya, kandungan yang dibutuhkan oleh tanaman-tanaman hiasnya ini Sudah cukup dari air siraman yang diberikan langsung dari keran air tamu Kalau melihat dari caranya merawat, agaknya tidak sulit ya Kalau masih kecil seperti ini, sedang diajari beradaptasi Yang sudah besar bisa menjadi tameng tanaman-tanaman kecil yang butuh perlindungan Cara tumbuhnya yang tegak untuk tanaman lidah mertua bisa mengisi kekosongan antara dua pot Nah, di sini juga ada vertical gardennya Untuk bibit tanaman dan tanaman-tanaman yang masih kecil Ataupun yang butuh perlindungan dari sinar matahari langsung diletakkan di sini Bukannya tidak mendapatkan sinar matahari sama sekali Tapi sinar matahari yang mereka dapatkan untuk tanaman-tanaman yang kecil ini Adalah cahaya matahari yang menembus daun-daun yang melindunginya Di sini yang melindungi adalah daun-daun pohon anggur Daun-daun mudanya suplir keriting yang berwarna agak kemerahan ini Nampaknya cocok sekali berlindung di sini Mereka tumbuh membanyak secara kompak Melindungi bibit-bibit tanaman kecil supaya mudah tumbuh Contohnya, anturium tarantula ini Atau biasa disebut tanaman kuping gajah Daun barunya jadi mudah tumbuh Untuk merawat suplir yang subur seperti ini Ia menggunakan media tanah kemasan yang komposisinya pas Biasanya dijual di kios-kios bunga pada umumnya Harganya antara Rp18.000 sampai Rp20.000 Kreasi vertical garden untuk tanaman pakis tumbuh ini Ditata dengan demikian kreatif Sebenarnya pakis embun ini adalah tanaman indoor Tanaman ini tidak tahan panas Mudah gosong Tapi, Masya Allah Di sini koleksinya ini berani menantang sinar matahari dengan aman Nah, bagaimana bisa seperti ini? Jadi, menurutnya Sebelum ditempatkan di area panas ini Dilakukan adaptasi secara perlahan Awalnya, tanaman-tanaman ini dirawat di tempat yang peduh di belakang rumah Dan, setiap minggu tempatnya digeser Ketempat yang ada sinar matahari Jika di tempat tersebut tanaman masih tetap subur Maka akan dipindahkan lagi ke tempat yang mengandung sinar matahari lebih banyak lagi Dan begitu seterusnya Sampai tanaman ini kuat menerima paparan sinar matahari yang banyak Itu tipsnya untuk mengajari tanaman beradaptasi Keren ya? Bisa ditiru nih sahabat-sahabat Ternyata, cantik sekali pakis embun dijadikan vertical garden Dinding yang hijau karena tanaman Jadi tampak lebih sejuk ya Untuk sahabat-sahabat yang punya koleksi pakis embun yang masih ada di pot Bisa dicoba juga nih cara ini Nah, sahabat-sahabatku Semoga video ini bisa menginspirasi sahabat-sahabat untuk menanam tanaman-tanaman hijau Hijaunya tanaman selain menyejukkan mata Juga dengan kerimbunannya ini bisa menyumbangkan oksigen untuk sekitarnya Angin yang berhembus jadi sejuk dan segar Selamat berkreasi dengan tanaman-tanaman hijau yang ada di rumah Semoga tanaman sahabat-sahabat di rumah juga subur dan sehat Terima kasih sudah menonton sampai selesai Salam sehat dan jangan lupa bahagia Sampai jumpa pada video-video saya yang lain Wassalamualaikum Selamat menikmati Terima kasih sudah menonton